Hidup buruh, hidup buruh, tolong sekali lagi sambut salam hangat saya, salam perjuangan kaum buruh. Ketika saya ucapkan maju terus, mohon dijawab dengan pantang mundur. Maju terus, maju terus, maju terus. Terima kasih. Menjadi sebuah kemampuan, kehormatan bagi kami buruh Tua Barat bisa hadir pada siang hari ini, pada kesempatan hari ini, bersama-sama dalam memperjuangkan hak-hak buruh, yaitu mengenai kesejahteraan kaum buruh, tidak saja di Jawa Barat, tetapi di Indonesia pada umumnya. Hari ini, kita datang ke gedung BPR RI yang terhormat, yang mewakili rakyat Indonesia untuk kesejahteraan, kesejahteraan, keadilan, dan pencerdasan rakyat Indonesia. Yang di dalamnya itu ada kaum buruh, ada kita, ada anak-anak kita. Bapak, Ibu yang terhormat, kawan-kawan seperjuangan, sudah kita ketuhi hasil dari keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terpengar 30 November 2021 untuk penetapan WMK 2022 tidak kurang dari 9 kota kabupaten, tidak naik upahnya. Dan tentunya, ini sangat menyedihkan, ini sangat menyedihkan bagi kaum buruh, bagi kaum pekerja yang ada di Indonesia. Seperti kawan-kawan ketahui, tidak kurang dari 70% industri yang ada di Indonesia berada di Jawa Barat. Oleh karenanya, Jawa Barat sebagai barometer. Hari ini kita hadir masih dalam perwakilan-perwakilan kecil saja. Insya Allah, kawan-kawan kita juga berjuang pada hari yang sama. Ada di Mahkamah Konstitusi, ada di depan di sana. Dan hari ini kita tetapkan perjuangan kita bagaimana kita menutup kepada dawan yang terhormat untuk mau berjuang bersama para pekerja, para buruh yang ada di Indonesia. Hidup-hidup, 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 hidup-hidup. Bersama kita, berjuang bersama-sama. Apabila pada kesempatan siang hari ini, kita tidak bisa menyampaikan aspirasi kita, siap untuk tidur di sini, siap untuk bermalam di depan dewan, siap, siap. Baik saudara-saudara. Sekali lagi, saya ingin tetap kita berjuang bersama-sama. Dalam koridor perjuangan kita bersama-sama, bagaimana buruh dapat mesejahterakan kaum buruh, dapat mesejahterakan rakyat Indonesia. Terakhir, satu salam saya. Terima kasih telah menonton!